Raging barang kilo yuk, KBS ada yang enak Nah, ayo meren bang, saya 45 kiloan mah Mari nge-vlog di kebun di Seen Oke teman-teman, tadi kita udah nyamperin salah satu pedagang Kita akan coba tanya-tanya dia jualan apa Dan apa yang akan kita berikan kepadanya Yuk Hari Amang jualan naun ya teh Jualan ya, saya sepanan, saya mencek Sundama, Kukuluban Kukuluban, eh Saya mencek bahasa Indonesia, rebusan Tadi teh, abdi ini ngalikin oleh bapak di mana tuh, di jembatan Kejembatan, ya jualan naun ya Beri calik atau beli calik lah Supaya enak Nah, di dia lah Aduh, baru ngobrol Ya gitu Dia sarang akangsa Udin Nah, teman-teman ini namanya bapak Udin Bapak Udin ini jualannya Jualan, apa? Rebusan Jualan, rebusan Ada apa ini Ubi Thales Ada ketimus, pisang Pisang, pacang ya Pacang, itu Bapak biasa jualan ke mana ya pak? Keliling, Pak Keliling di mana? Di... Johar Lampu Merah Lampu Merah Terus kalamaran Ntar kadie Kadie Oh, jadi buat teman-teman yang mau beli Bisa ke Johar ya? Dari Johar Lampu Merah Kalamaran Johar, Lampu Merah, Kalamaran Johar, Lampu Merah, Kalamaran Terus muter dia Mungkin keliling lah gitu Mangkau lah, Mangkau lah itu Mangkau lah itu Itu Mangkal Tara Mangkau Namun di Jakarta Mangkal, sabarang Corona Kan susah Bisa gitu Sabarang Corona Oh, biasanya di Jakarta Jakarta, Priok Mangga 2 Pasar Padi Oh, hari Bapak di dia Tinggal sendiri, sekarang keluarga? Keluarga Asli nama emang orang dia Orang Tunggak Jati Tanjung Pura lah Terang, Tanjung Pura Apal? Apal Apal Tunggak Jati Betos Oh, jadi si Bapak ini Rumahnya di Tunggak Jati Itu di daerah Tanjung Pura Karawang Tapi dia jalan nih Dari mana? Dari rumah mungkin jalan ya? Ya, itu Dari rumah Oh, dari rumah nggak jalan? Nggak, naik mobil Angkot Oh, di rumahnya naik angkot Lampu Merah Turun di Lampu Merah Terus jalan Terus jalan muter Ya, muter bener Karena Cara Sunda Memangkau Nama apa terus Tunggak Jati Tanjung Pura Soalnya ayah kene Nangkung masih masih banyak Masih ayah lagi Aduh Amun pertinanya Hari pagi mah mencoba saya Pagi Hari itu Sunda mah Tunggak Jati Tunggak Jati 45 kg 45 kg ditanggul Ditanggul Lumayan Tunggak Jati Hari Bapak di rumah Di keluarga Ayah istri Sambang anak Hari anaknya Tinggal SMP kelas 2 Tunggak Jati Tunggak Jati Tunggak Jati Total ya Total Cuman ayat dilu Oh berarti Ayah tinggal SMP Ya Karena kelas 2 Laki lah Jualan Dari pagi Naik angkot Terus jalan Dari Johar Kelamaran Terus pulang lagi Ke Tanjung Pura Lumayannya Berapa kilo Dari kapan jualannya pak? Ya Jam Jumlah Tahun Sabaraha Tahun Sabaraha Tahun Sabaraha Tahun 调ya Tahun 87 Sabarang Corona Jualan Jualannya Dari Dari Tahun 87 Datang Saya Sabarang Corona ARI ARI Barang-barang Anu Bapak atau Nyanda? Mesir gitu Mesir Mesir ke pasar Oh gitu jadi bener-bener ini enggak ngambil dari bos jadi sebapak ini bener-bener beli kemudian dijual tapi berdalam bentuk rebusan ah jangan banyak tanya nih sekarang kita beli aja hari barai harganya berapa Pak namun ya nyamun itu sama ya menuju maling menuju tiurrebu 25.000 gitu itu sebaliknya 2.000 dicuang nah oh gitu sadaerah 2.000 2.000 Oh namun-namun di sadaerah barahan lupa kayak pokoknya menyebabkan hiji gitu Oh gitu kenapa nih berarti menyebabkan 10 berarti eh 10,000 ya di baratnya di sini ah obdimah yang nyobaan weh hiji-hiji misalnya Ayo 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 Ia ya rik Ayo termasuk mak asup naunnya saja hahaha RCT iya emak vlog di kebun desain 2 2 2 8 8 8 12 12 12 12 4 16 20 20 20 20 20 terus kita bayar dulu guys 20 20 20 20 20 20 20 20 21 jadi pak kami dari studio desain grafis rencana kita kan jualan desain temen-temen dari UMKM ini pada beli desain grafis di kita meser-meser desain grafis di Abdi Maksanamah Bade Babagi iya kan gue modal Bapak hari tadi kan bayar iya hari iya kan gue modal Bapak terlalu upam beser di Tampi mudah-mudahan doakan UMKM dan temen-temen kerwira usaha digampangkan usaha mudah-mudahan Bapak gesi laku amin amin nah itu dia temen-temen perbincangan kita dengan Bapak yang jualan rebus-rebusan ya nah terima kasih buat temen-temen kebun desain UMKM yang sudah order di kebun desain sebagian dari hasil penjualan desain grafis kita putarkan kembali untuk membantu modal para pedagang kecil mudah-mudahan bermanfaat saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat temen-temen sukses selalu untuk usahanya nah buat temen-temen yang mau beli rebus-rebusan tadi si Bapak bisa di daerah Johar kelamaran kemudian ke arah irigasi nanti ada di ketemu dia suka jalan juga ke stadion Singapura bangsa ya seperti itu oke itu aja vlog dari kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati